Intro KPU Pekanbaru distribusikan logistik pemilu 2024 sejak Senin 12 Februari lalu. Pendistribusian logistik mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian Polresta Pekanbaru. Pendistribusian logistik pemilu 2024 dari gudang logistik KPU Kota Pekanbaru di Jalan Kahrudina Sution Kecamatan Bukit Raya mulai dilakukan KPU sejak Senin 12 Februari kemarin. Hingga hamil satu pencoblosan, KPU Kota Pekanbaru memastikan seluruh logistik untuk 15 kecamatan di Kota Pekanbaru sudah berada di TPS. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, persodil kepolisian Polresta Pekanbaru melakukan pengamanan ketat dan melekat termasuk pengamanan jalur yang akan dilalui kendaraan pengangkut logistik. Pada hari pertama pendistribusian logistik pemilu 2024, Senin 12 Februari kemarin, ke Polresta Pekanbaru, Kombes Poljeki Rahmat Mustika bersama Forkopimda Pekanbaru dan penyelenggara pemilu meninjau langsung pekerja yang memuat logistik ke mobil pengangkut. Ke Polresta Pekanbaru, Kombes Poljeki Rahmat Mustika mengatakan, saat tiba di TPS, surat suara akan dijaga selama 24 jam oleh personil kepolisian. Pada hari ini kita, Polresta, dengan KPU melakukan pergeseran surat suara ke TPS masing-masing. Ada dua trip yang kita lakukan pada hari ini, pagi hari tadi ke Humbay dan sekitarnya, kemudian nanti siang hari ke Suka Jadid dan Kota. Untuk pola pengamanannya kita melakukan pengamanan, jadi ada mobil lalu lintas, kemudian di tiap-tiap ada anggota Polri yang segera bersenjata, yang untuk mengoperasi apa yang menjadi hal yang diriikan diklamat di penyelenggaraan. Itu dijaga 24 jam itu Pak? Sementara itu, Ketua KPU Kota Pekanbaru, Anton Mercianto mengaku, pihaknya tidak menemukan kendala yang berarti dalam pendistribusian logistik pemilu. Yang paling jauh di mana, Pak? Yang paling jauh itu ada di sungai Ukai. Sungai Ukai kalau jarak waktu tempuh sekitar 1,5 jam sampai dia. Jadi sejauhnya di kita 1,5 jam menurut-menurut sampai. Dan satu lagi melepung, kalau melepung itu sekitar dari gendang ini sekitar 45 menit sampai dia, Pak. Dan jalan sekitar lah habisnya sudah bagus. Apa kendala yang dihadapi pada saat pengiriman logistik tadi bagi Pak? Insya Allah sebenarnya tidak ada kendala yang berarti. Cuman ada beberapa driver kita mungkin tidak tahu apa karena kemarin kelelahan. Ada yang kelambatan di drivernya itu saja saya kira. Kepulresta Pekanbaru berharap, melalui pengamanan ketat dan melekat yang mereka lakukan, proses pemilu di Kota Pekanbaru dapat berlangsung aman, damai, kondusif dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Ahad Layla Isnin, Mawapurka